Intinya majelis berkepentingan untuk mendengarkan para pihak yang mengetahui peristiwa itu. Pak Zin, apakah berencana, apapun, karena merasa namanya sudah terjemah, apakah berencana itu melakukan Pak Dini dari pihak pengadu atau tidak? Iya, jadi begini, Pak. Kesepakatannya kan, bukan kesepakatan, permintaannya pengaju melalui pasal kurnia kan sedang berbentuk. Betul ya, semuanya kan mengutip itu, teman-teman media. Tapi dibalik itu, atau secara bersamaan, apa yang jadi pokok-pokok perkara atau pokok-pokok aduan disampaikan kepada publik. Dan itu kan, saya tidak bisa atau belum bisa melangkah apa-apa, maksud saya termasuk oleh sponsor pemerintah juga belum bisa, kenapa? Apakah bunyi-bunyian yang disampaikan di situ, itu kemudian jadi pokok aduan? Kan belum tahu, baru ketahuan kan sekarang. Maka kemudian saya sudah bisa membuat pemilihan, apa yang disampaikan melalui siaran pers, kompres itu, benar atau tidak, sama atau tidak. Dan, apa namanya, pokok aduan yang disampaikan dalam persidangan. Dan tentu saja, menyiarkan sesuatu yang tidak benar, kalau tidak ada rekanisme tentang jawaban hukumnya, Saya kira yang penting juga, kemudian para pilihan yang, apa namanya, melakukan pidakan yang itu masuk kategori pelanggaran hukum, harus dikatakan pertanggung jawaban, sejarah hukum. Pak, berarti menurut Pak Asin, sialan pers tersebut melebih-lebihkan, Pak, atau gimana, Pak? Terima kasih, Pak.